Intro Semangat pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian Baik sahabat tani, sahabat planter Sebelum kita lakukan pemparanya, gak ada salahnya Sahabat tani, sahabat planter Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persahabitan Sahabat tani, sahabat planter Kali ini kita kedatangan tamu dari pimpinan Untuk mereview dan melihat bagaimana potensi buah Varitas yang ada di blog kami, sahabat tani, sahabat planter Pada saat ini kita menanam tanaman shoppin Yaitu tepatnya shoppindo yang ambil, sahabat tani, sahabat planter Untuk saat ini tanaman tersebut berumur kurang lebih Sampahnya dibuang apa? Tahun tanam 2016 Itu artinya umur tanaman kurang lebih 6 tahun Sahabat tani, sahabat planter Pemuat lah yang jawab pasal sopir pula Kita tahu di pemaparan sebelumnya bahwasannya Kelebihan dari pandang dan kelemahan Varitas shoppindo ada beberapa karakter sahabat tani, sahabat planter Yang pertamanya dia mempunyai komidel yang bagus Namun dia di bawah 5 tahun mempunyai koridor istilahnya Kekurangan daripada LDB, sahabat tani, sahabat planter Di kunjungan kali ini kita bisa melihat Dari kunjungan pimpinan bahwasannya Varitas tersebut shoppindo Dia mempunyai BCR yang besar, sahabat tani, sahabat planter Dan disini bisa kita lihat sahabat tani, sahabat planter Secara koridor jajangan yang kita lihat disini adalah besar-besar sahabat tani Dan bisa kita lihat juga sahabat tani, sahabat planter Bahwasannya Untuk jajangan daripada varitas ini Dia tidak bisa homogen Dikarenakan pertumbuhan daripada penyerbukan LDB news Sangat mempengaruhi varitas shoppindo, sahabat tani, sahabat planter Maka sahabat tani, sahabat planter Bisa kita lihat dari buah yang kita tampilkan ini Bahwasannya umur tanaman shoppindo pada umur 6 tahun Dia bisa memaksimalkan Tetapi dengan koridor kita harus menanam Tanaman dalam satu blok Ataupun dalam blok sebelahnya Mempunyai varitas lainnya sahabat tani, sahabat planter Bisa kita lihat disini sahabat tani, sahabat planter Dari janjang yang kita lihat memang seragam Dan buahnya pun kurang lebih Kalau kita bisa estimasikan Besar buahnya pun kurang lebih 15 kilo Sampai 18 kilo per janjang sahabat tani, sahabat planter Namun demikian Ada beberapa pokok yang bisa kita lihat di video berikut ini Yang dilakukan oleh manur tersebut Bahwasannya Fru set yang dihasilkan oleh tanaman shoppin ini Tidak penuh sahabat tani, sahabat tani, sahabat planter Maka bisa dilihat bahwasannya Fru setnya sangat berkurang Dan tidak rata Ini dikarenakan sahabat tani, sahabat tani, sahabat tani, sahabat planter Faritas shoppin do Harus dipaparkan ataupun dicampurkan dengan faritas lain Dan bisa kita lihat dari Perondolan pun sangat berbeda Cukup besar seharusnya Dan perlu kita ketahui овал sahabat tani, sahabat tani, sahabat planter Kunjungan kali ini kita melihat Tanaman shoppin yang berada Di tanaman berpasir full Artinya full Artinya dia full berpasir full Kemudian kita bisa lihat disini Kita lihat berjalan Dengan Nah ini adalah salah satu Pokok kita yang istilahnya Buahnya sangat kurang Seperti ini juga Sangat kurang di posisi 6 tahun Dengan kondisi Bisa kita lihat Tanaman ini Kalau melalui pengupukan dan lain-lain Sudah mulai standar Dan kelembapan pun Sudah terjaga dengan kondisi melihat Kondisi rumputnya Namun perlu diketahui sahabat tani sablenter Rumput yang disini Bisa dipelajari oleh sahabat tani sablenter Untuk rumput asistasi Kita harus selalu Kita hindarkan Karena bisa merugikan Ataupun Merebut unsur hara Yang ada di tanah tersebut Makanya Untuk kesuburan sawit pun Kurang mendukung Demikian sahabat tani sablenter Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!